Halo guys, jadi kemarin ada yang tanya, bisa anda dipikin ulang cara atau tips membuat gear yang lebih cepat sebenarnya cepat itu tergantung modal ya jadi harus ada modal dulu, apa sih modalnya untuk bikin gear cepat? games ini satu-satunya modal untuk membuat gear, kecuali DM karena DM membutuhkan cendol kita biasanya sebutnya si cendol ya karena bentuknya mirip cendol yang biasa dijual di pinggir jalan itu, mengwarna warna modalnya ada games nah selain itu, memang ada lagi ya pasti otomatis blacksmith lebih baik mulai dari level 25 itu nomor 1 blacksmith harus level 25 karena bisa memproduksi 100% dan juga material yang diproduksi sudah bisa berwarna hijau, material hijau atau green material oke, itu pertama selanjutnya adalah yang kedua adalah modal games nah, ambil di mana gamesnya? ambil dari rajin-rajin howerly minimal 2 box 2 box rajin-rajin howerly minimal 2 box nah jadi minimal teman-teman itu harus melakukan howerly itu minimal open aja 2 box tidak mesti semuanya 2 box saja minimal karena apa? adanya sudah lumayan kali banyak, kali 1 bulan kan lumayan anggaplah 1 hari bisa 10 bisa 10 ribu dapat 10 ribu games nah gitu dan yang ketiga supaya nggak rugi banyak yang ketiga produksi produksi material atau gear-nya itu di event speed up eh, speed up speed up ya, maksudnya event speed up itu event yang ini nih eventnya ini terkamera nah, ini yang ketiga nih produksi material dijamin produksi material dijamin supaya kenapa? supaya nggak rugi jadi kita bikin itu dapat games juga jadi nggak rugi banyak lah gitu nah terus apalagi tips and tricknya tips and tricknya kalau mau bikin DM itu sudah ada di video sebelumnya ya sudah ada di video sebelumnya jadi kalau mau bikin DM karena dia tidak bisa diproduksi di sini ya enggak ya enggak bisa di enggak bisa di ini enggak bisa apa namanya nggak bisa dibuat materialnya tapi dia memang menggunakan material atau tools gear ada sebelumnya dia memang dia memang materialnya menggunakan gear karena memang lumayan disini lumayan juga nanti kita lihat perbandingannya nah itu aja sih sebenarnya jadi mandatornya ada tiga itu sebenarnya jadi baru mau ditipu nah itu tadi ya kita kembali ke contohnya itu nah terus gimana untuk material-material yang lain rajin-rajin rajin-rajin membunuh monster karena hadiahnya itu ada ini dapat material jadi jadi rajin-rajin bunuh monster ini hari ini saya belum bunuh monster tapi karena udah terlanjur nyangkul yaudahlah gak apa-apa udah terlanjur nyangkul ini nah jadi tadi udah empat ya empat tips and tricknya untuk memproduksi material secara cepat jadi yang pertama adalah level blacksmith yang kedua games yang didapatkan dari hourly yang ketiga speed up event speed up yang keempat adalah momon nah saya sih yang lain itu biasanya maki empat ini jadi pertama blacksmith nya harus level 25 terus yang kedua harus model games untuk melakukan percepatan material caranya dapat dari hourly terus eksekusinya eksekusi pas di jam atau event speed up terus yang terakhir adalah banyak-banyak attack momon monster yang berhadiah material nah oke itu aja terus yang saya mau bahas disini lagi adalah gimana perbandingan immortal jadi disini kan ada beberapa ini ya ada 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 scavenger ada kava ada wanderer ada dreadnought dragon master ada tiran ada immortal nah biasanya kan orang-orang yang sekarang terkini tuh memproduksi yang ini ya DM ya tadi videonya sudah ada di 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 apa di channel ini di teman-teman caranya nah saya cuma mau bahas gimana sih immortal ini ada keuntungannya gak kita memproduksi atau membuat immortal ini kalau kita lihat disini kita lihat disini banyak skills apa buff buff yang memang lebih bagus dibanding buffnya buffnya wanderer wanderer itu ini wanderer itu ini akhirnya archer untungnya itu sudah saya sudah saya coba bandingkan disini disini ada perbandingan dan cara pembuatannya oke coba kita lihat disini dulu ya ini untuk yang kafa nih kalau yang kafa pasti udah kelihatan jelas perbandingan cuman bagusnya DM ini DM ini bisa untuk semua bisa untuk kafa bisa untuk footman bisa untuk archer jadi bisa semua kalau untuk gear kafa kan cuman dia sendiri nah kita lihat disini pertama tactical resistance oke menang attack and defense ini bukan might tidak resistant ya tapi emang attack and defense kalau kita lihat di statistik itu ada disitu nah ini kontongannya dia ada ini attack and defense 100% nambah 100% terus apalagi selain attack and defense sebagian nilai tambahan tactical resistance load 10% tactical 70% mic nya untuk semua mau dia archer mau dia ini dia bisa ngehandle terus HP 40% emasnya speed 70% nah ini yang membedakan nah ini combat speednya ternyata lebih rendah lebih rendah lebih rendah dia combat speednya jadi kalau teman-teman menggunakan hero yang membutuhkan combat speed cepat combat speednya cepat berarti mendingan gak usah pakai DM pakai yang biasa aja oke terus apalagi ini resistance untuk semua dan damage nya jadi memang secara keseluruhan DM oke lah wajib ada cara tips produksinya ada masih ada di video sebelumnya kecuali sudah sudah di apa namanya sudah 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 di ini ya sudah di revisi vendor atau developer nya karena kalau sudah direvisi sama developer nya pasti sudah tidak bisa lagi dipakai triknya terus kita nih beralih ke apa yang kita mau bahas tadi yang itu kita mau dikasar dulu dikasih 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 berasa dikasih 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 hai 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 Oke itu ambil dari sini dulu Nah untuk Archer sendiri perbandingannya dengan mortal ini jadi mortal itu dia HP tapi HPnya ini itu pada saat Rally jadi kalau dia enggak Rally dia enggak akan nambah HPnya jadi secara ini ini untuk dipakai bertarung ini enggak ada tapi untuk Rally Oke terus yang kedua adalah eh damage damage-nya Oke bagus ini sama 10% aktif mandate nah skill yang ini ini diaktifkan dan aktif saja pada saat melakukan Rally jadi saat Rally rasio damage-nya itu dia akan ikut dari yang punya gear ini yang ada di barisan paling depan jadi ada rasio perhitungan tersendiri damage-nya itu akan ikut yang di depannya jadi dia menambah damage untuk anggota Rally yang ada di belakangnya combat speed masih sama maksudnya speed juga sama HP HP tambah 15% oke Hai kekuatan balon kafa 620 oke Hai tactical necknya tambah 30 mantap drop-nya sama make-nya naik dari 90 resistennya naik jadi 90 juga tambah 30 tactical resistance nah ini lumayan dapat 20 nah ini ada setiap tambahannya resisten with kafa Hai nah ini ada tambahan nah disini kita lihat kan make with kafa aja kan resisten with kafa nya yang ada di atas Hai ini 40 ini 20 oke Hai dinambah Hai nambah Hai nambah 20 oke sisanya itu adalah skill yang muncul apa bahwa yang muncul pada saat melakukan Rally jadi ini enggak terhitung sebenarnya jadi totalnya itu di sini ini sebenarnya ada cuman berapa skill disini cuman berapa deh berapa buff disini 12345678991011 ada 11 kalau ini berapa 1234567891011 12 kalau di sini cuma ada 1234567891012 sama sama-sama 12-12 cuman ketika dia rally me immortal ini dikitarannya untuk kode tourävir kali dan bentuk secara model ini dan di alltså Clouding Lite untuk mempertinya ini berarti nambat 14 14 cappor14 itu X kemudian sepertinya apa ya Baap 잠 kemudian 14 enhanceасть 12 bonus lah 14 bonusunda vapeous bonus kemudian greenathon yang lainnya kan 8x 12 memang Nah seperti itu Jadi Kalau Spear Coach Lord memang bagus Dipakai defense ini Cuman produksinya Kembali ke produksinya Jadi untuk memproduksi Untuk memproduksinya itu Membutuhkan waktu Yang sangat lama Satu materialnya Itu bisa Memakan waktu Sampai 19 jam 19 jam Material yang paling lama 2 hari 9 jam Sangat Sangat lama Sangat lama Cuman Bisa Bisa Kita cuma membutuhkan games Games atau diamond Untuk Memproduksi As ini Singkatan dari Home Lensin DSU to Black Shield Lenskin RS Dan BG atau Disher Jet Ini Ini Satuannya dalam jam Sudah Kita hubungi dalam jam Nah ini adalah Gear Gear nya Jadi ada Dalam gear Ini Item-item yang dibutuhkan Itu dari sini Dan Berapa jumlah itemnya disini Berapa jumlah itemnya disini Disini adalah Total per itemnya Nah Total yang dibutuhkan itu adalah 770 jam Untuk Pikir berwarna hijau Atau 32 hari Untuk menjadi gold Itu perkiraan Membutuhkan 2053 hari Atau 6 tahun Atau membutuhkan Setidaknya 5,852 Juta Genus Nah Untuk Kekuatan yang Bisa dibilang Sebenarnya Enggak Seberapa Disini Itu Menurut saya Worth it Atau Tidak worth it Kalau teman-teman Punya genus Sebanyak ini Monggo Silahkan Jadi ini Peritualannya adalah 2053 Dibagi 8 Games Satu Apa Satu kali percepatan 8 Jam Itu Membutuhkan 950 Games Totalnya Adalah 5,852 Games Itu Untuk produksi Gear Berwarna Merah Emas Nah Mengguh Kalau teman-teman Mau coba Dengan Kekuatannya Enggak Seberapa Sih Seberapa Ya Dua kali lipat Nambah Nambah 20-20% 30% Sangat Sangat Lumayan Jadi Digunakan Dengan Hero yang tepat Sangat Bantu Teman-teman Detecture Saja Yang Butuhkan 5 Juta Dan Ini Adalah Perbandingan Perbandingan Bonus Tiap Gear Oke Jadi Kembali Ke Teman-teman Sendiri Apakah Misalnya Oh Ini Saya Punya Hero Cafe yang Bagus Gas Gas Lah Gas Cool Apa Cafe yang Bagus Gas Cool Dan Kalau Kayak Saya Untuk Di Akun Ini Itu Tidak Punya Terlalu Banyak Hero Cafe yang Disedi Andalkan Karena Masih Satu-satu Kemudian Tahu Ini Bukan Akun Akun Utama Saya Sebenarnya Cuman Kalau Dibilang Progress Ini Lebih Bagus Progress Tapi Kalau Dibilang Hero Kalau Lebih Bagus Akun Yang Satu Beda Konsentrasi Beda Jurusan Kita Ada Akun Di Akun Ini Animal Gear DM Itu Masih Ada Yang Orange Berapa Memang Lambat Bukan Bukan Lambat Kemarin Kita Korbankan Buat Bikin Hal Yang Lain Oke Kalau Di Akun Ini Ini Mulai Fokusnya Lari Ke Games Fokusnya Lari Ke Gear Kalau Yang Sebelah Itu Karena Dia Fit Fit Sudah Unlock Kita Bikin Nya Apa Namanya Kita Fokusnya Di Hero Hero Sudah Lumayan Oke Oke Sip Itu Aja Mungkin Teman Teman Yang Yang Bermat Pertanyaan Lagi Mungkin Ini Karena Ini Saya Enggak Ngedit Di Laptop Apa Apa Cuma Lamping Ngedi HP Karena Tidak Ada Niat Untuk Menjadi Wah Begitu Ya Karena Ada Waktu Sambil Buka Buka Main Game Sekarang Aja Di Rekam Yang Bisanya Disampaikan Atau Disampaikan Semoga Nanti Sudah Ada Forum Untuk Seluruh Pemain Role Se-Indonesia Jadi Paling Tidak Ketika Kita Ada Saran Seluruh Pemain Role Indonesia Itu Kita Bisa Hubungi Devulaternya Atas Nama Asosiasi Pemain Ya Macam Betul Harusnya Spender Yang Men Inisiasi Harusnya Cuman Kalau Spender Ya Biasanya Dia Tidak Terlalu Keduli Hal Renek Ternis Sepertinya Kalau Ada Teman Teman Dari State Baru Kan Dari State 500 Itu Bersemangat Orang Sering Diskusi Juga Sama State Yang 500 Ke Atas Masalah 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 Apa namanya Masalah Role Nah Kalau Dia Bisa Mewadahi Di Lime Atau Di Wia Boleh Disatukan Seluruh Pemain Dari State 1 Aci Ada Agensi Aku Centeng Indonesia Sampai State Sekarang Sudah Sampai State 600 Berapa Gitu Anggur Itu J Thank you Kalau ada pertanyaan Silahkan Di Japeri Atau Di Comment